Intro Welcome to Historia Biography Urip Sumoharjo adalah nama yang tidak asing oleh masyarakat Indonesia. Beliau adalah anak nakal yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Namanya sering digunakan menjadi nama jalan di kota-kota Indonesia. Urip pernah bergabung di Kenil yang membuat beliau menjadi tentara Republik Indonesia yang berjuang bersama General Sudirman. Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menariknya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biography. Kelahiran dan Pendidikan Jenderal TNI Anumerta Raden Urip Sumoharjo dengan nama kecil Muhammad Sidiq lahir pada tanggal 22 Februari 1893. Urip kecil adalah anak nakal yang sudah memperlihatkan kemampuan memimpin sejak usia dini. Urip Sumoharjo kemudian memulai sekolah dasarnya di sekolah khusus suku Jawa, di mana kepala sekolahnya adalah ayahnya sendiri. Namun karena kenakalannya, orang tuanya kemudian memasukkan ia di Europese Cellagere Meisje School atau yang dikenal dengan Sekolah Putri Belanda. Harapannya agar kenakalan Urip Sumoharjo dapat hilang dan juga agar ia dapat belajar bahasa Belanda dengan baik. Selama satu tahun di sana, kelakuannya kemudian dapat berubah. Sehingga ia kemudian dikirim ke sekolah putra. Namun prestasinya tetap buruk. Kemudian pada tahun 1908, Urip pindah ke Magelang untuk melanjutkan sekolahnya di Osvia atau Oplanding School for Inglance C. Aptenaren atau dikenal dengan Sekolah Pendidikan Pegawai Negeri dengan harapan agar nanti Urip dapat mengikuti jejak kakeknya sebagai seorang bupati. Ikut Akademi Militer Sebelum lulus dari Osvia, Urip Sumoharjo membuat keputusan dengan mengikuti Akademi Militer di kota Batavia, tepatnya di Mester Cornelis. Ayah Urip yakin Sumoharjo sangat tidak setuju dengan keputusan putranya tersebut. Ia bahkan membujuk putranya dengan memberikan uang sebesar seribu gulden agar putranya kembali bersekolah ke Osvia. Namun keputusan Urip yang sudah bulat sehingga ayahnya terpaksa menyetujui keputusan Urip di Akademi Militer. Urip lulus pada tahun 1914 dengan pangkat Lieutenant II di Kenil atau Koninkly, Netherlands in the Skellager. Di Kenil ia bertugas selama 25 tahun dan berpindah-pindah tempat dalam bertugas seperti ke Banjarmasin, Borneo, kemudian pindah ke Balikpapan. Selama di Kalimantan, dari Balikpapan, ia kemudian pindah ke Samarinda, Tarakan, hingga ke Malinau. Selama di Kalimantan, ia kemudian pindah ke Jawa, tepatnya di kampung halamannya di Purworejo. Kemudian pada tahun 1925, ia ditugaskan ke Magelang memimpin sebuah unit militer Kenil bernama Marriage Hausa Tevoet. Sempat Keluar Dari Kenil Saat ditempatkan di Purworejo, beliau berselisih dengan bupati di sana. Ia kemudian akan dipindahkan ke Gombang namun Urip menolak pemindahan tersebut dan memilih untuk keluar dari Kenil dan tinggal di Yogyakarta di rumah mertuanya. Selama di Yogyakarta, ia banyak menghabiskan waktunya dengan menanam anggrek. Di Yogyakarta pula, ia kemudian membeli sebuah villa di wilayah Gentan dan tinggal di sana. Bersama istrinya, Urip menghabiskan waktunya dalam berkebun bunga dan hidup dari uang pensiunnya sebagai perwira Kenil. Hingga kemudian ketika Jerman menginvasi Eropa termasuk Belanda, Urip kemudian kembali ke Kenil dan berangkat ke Bandung di Markas Kenil. Ia kemudian dipindahkan ke Cimahi untuk membangun unit pasukan baru. Sebagai antisipasi, ketika Jepang yang menjadi sekutu Jerman kala itu akan menyerang Hindia Belanda-Indonesia. Peran Urip Saat Pendudukan Jepang Ketika Jepang menguasai Hindia Belanda tahun 1942, Urip Sumaharjo ditangkap dan kemudian dipenjara di kam tawanan perang di Cimahi. Ia dipenjara selama tiga bulan. Setelah bebas, ia ditawari untuk membentuk pasukan di bawah naungan Jepang. Namun Urip menolak. Ia lebih memilih kembali ke rumahnya di Gentan dan melanjutkan kegiatannya dalam berkebun. Di vilanya, ia banyak dikunjungi oleh perwira-perwira mantan anggota Kenil seperti Ahana Sutyon yang biasa memberinya kabar mengenai kondisi kependudukan Jepang saat itu. Setelah berakhirnya kependudukan Jepang dan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Urip kemudian pindah ke Yogyakarta di rumah mertuanya. Di tahun yang sama, BKR atau Badan Keamanan Rakyat didirikan oleh pemerintah Indonesia. Dan Urip diberi tugas memimpin beberapa komandan militer mendesak agar dibentuk sebuah formasi militer nasional. BKR kemudian, atas keputusan Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, berubah menjadi organisasi kepolisian. Menjadi Kepala Staff Pertama TKR Kemudian, untuk memperkuat pertahanan nasional, TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, terbentuk pada tanggal 14 Oktober 1945. Dan Urip Sumo Harjo menjadi Kepala Staff Pertama TKR. Di TKR, tugas Urip adalah menyusung persiapan dalam menghadapi serangan Belanda, yang diketahui akan merebut kembali Indonesia. Markas TKR kemudian dipusatkan di Yogyakarta. Selama memimpin TKR, Urip berupaya merangkul kembali perwira Kenil yang berasal dari perubumi untuk bergabung dalam TKR. Namun di sini, muncul kecurigaan daripada perwira nasionalis lainnya. Namun pada tanggal 20 Oktober 1945, Urip berada di bawah perintah Menteri Pertahanan. Namun, Urip merasa diawasi sebab pelatar belakangnya yang berasal dari perwira tinggi Kenil, Belanda. Urip Gagal Menjadi Panglima Pada tanggal 12 November 1945, General Sudirman terpilih sebagai Panglima Angkatan Perang Indonesia mengalahkan Urip, yang banyak memiliki pengalaman di bidang militer. Tidak terpilihnya Urip sebagai Panglima Angkatan Perang karena ia banyak dicurigai oleh perwira lain karena latar belakangnya sebagai bekas perwira tinggi Kenil. General Sudirman bahkan menawarkan posisi Panglima diisi oleh Urip Sumuharjo. Namun, banyak perwira tinggi menolaknya. Tetapi dari hal tersebut, Urip Sumuharjo merasa senang sebab ia tak lagi mengurusi Angkatan Perang. Namun, General Sudirman tetap mempertahankan Urip Sumuharjo dalam struktur organisasi militer Indonesia. Ia bahkan diangkat sebagai Kepala Staff dengan pangkat sebagai Letnan General. Sebagai Kepala Staff, Urip bertugas dalam hal penanganan masalah teknis dan juga organisasi militer. Ia juga berperan sebagai penegak ketika mantan Kenil dan mantan tentara PETA memiliki perbedaan pendapat. Tidak Sepakat Dengan Perjanjian Renville Kemudian ketika TKR menjadi tentara keselamatan rakyat dan kemudian menjadi tentara Republik Indonesia pada tahun 1945 di bulan Januari, Urip Sumuharjo kemudian menjadi panitia besar yang melakukan reorganisasi di badan militer Indonesia. Kemudian, ia juga bertugas melakukan perampingan di tubuh militer Indonesia. Setelah Belanda berniat untuk menyerang Indonesia, Urip kemudian menyusun kekuatan untuk menyerang Belanda. Namun, tindakannya gagal setelah pemerintah Indonesia berdiplomasi dengan Belanda melalui Perjanjian Renville. Adanya perjanjian ini membuat Urip tidak setuju. Ia lebih suka dengan taktik perang gerilya seperti yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman dan Ahan Sutyon. Alasan Urip tidak setuju dengan perjanjian ini adalah perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh Belanda agar mereka bisa menyusun kekuatan untuk melakukan agresi militer di Indonesia. Keluar dari Militer dan Mendirikan Akmil, Yogyakarta Kurang percayanya Urip terhadap militer membuat ia akhirnya keluar dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun, ia masih dipercaya sebagai penasehat Menteri Pertahanan dan juga penasehat Wakil Presiden Muhammad Hatta di bidang militer. Ketika Amir Syarifuddin sebagai Menteri Pertahanan ketika itu mulai mengumpulkan tentara-tentara yang berhaluan kiri, Urip Sumuharjo kemudian mulai menaruh curiga dan melakukan kecaman atas tindakan tersebut. Akhirnya, usahanya bersama dengan Jenderal Sudirman, yaitu menggabungkan pasukan dari kalangan masyarakat umum atau biasa disebut Laskar Tentara dan TRI pada tanggal 2 Juli 1947 dan kemudian resmi bergabung dengan nama TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Urip Sumuharjo sendiri mendirikan sebuah akademi militer untuk merekrut calon-calon tentara untuk Republik Indonesia yang berdiri di Yogyakarta. Akhir Hayat Sang Jeneral Hingga kemudian kondisi kesehatan Urip Sumuharjo terus melemah dan dirawat oleh Dr. Sim Ki Ai. Namun, pada tanggal 17 November 1948, Urip Sumuharjo wafat setelah penyakit jantung menyerangnya. Selain itu, ia juga mengidap penyakit TBC. Tanggal 18 November 1948, ia kemudian dimakamkan di Taman Makam Panglawan Semaki, Yogyakarta. Dan pangkatnya dinaikan menjadi jeneral secara anumerta. Atas jasa-jasanya, Urip Sumuharjo kemudian diberi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Soekarno pada tahun 1964. Nama Urip Sumuharjo kemudian banyak diabadikan sebagai nama jalan di banyak wilayah di Indonesia. Selain itu, Urip Sumuharjo juga banyak mendapatkan tanda kehormatan. Di antaranya, 1. Tanda kehormatan atau penghargaan Urip Sumuharjo. 2. Bintang Sakti pada tahun 1959. 3. Bintang Mahaputra 1960. 4. Bintang Republik Indonesia Adipurna 1967. 5. Bintang Kartika Eka Pajki Utama 1968. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya. 5. Bintang Kishapannya